Intro Oke, halo guys, buka micin lagi Jadi di video kali ini gue akan bermain game One Punch Man The Strongest lagi Ya, dimana di video kali ini gue akan nurutin request yang banyak banget kalian lontarkan kepada gue Yaitu, bang tolong dong review karakter si babang metal badan Oke, kali ini gue bakal turutin request dari kalian itu temen-temen ya Dan so, kita akan langsung aja menuju ke inti videonya Nah, untuk pertama-tama disini gue bakal nunjukin kepada kalian terlebih dahulu Kalau si metal bad ini rollnya adalah martial atau assassin temen-temen ya Dan pastinya dia itu hero Nah, untuk basic attacknya ataupun skill ataupun pasif ya Intinya skillnya si metal bad ini dia tidak mempunyai core skill ya Jadi ya kayak hero-hero biasa ya Jadi cuma basic attack, lalu ada skill dan satu lagi pasif tentunya ya Oke temen-temen disini gue bakal langsung aja ya Terjemahin untuk di bagian basic attack, lalu skill dan pasifnya juga tentunya Oke, let's go! Oke guys disini gue udah translate-in ya untuk di bagian basic attacknya terlebih dahulu Nah, disini gue ingin memberitahukan kepada kalian ya Misal aja di bagian translate-an gue ini tuh ada yang sedikit melenceng Ataupun kurang ya kalian boleh tambahin sendiri di kolom komentar Soalnya disini gue tuh translate-innya tuh cuma ngambil intinya aja ya Jadi gak semua translate-an yang udah gue translate-in itu gue masukin semua disini Itu enggak temen-temen ya Ya jadi disini gue cuma mengambil intinya saja Oke disini gue bakal langsung aja bacain untuk di bagian basic attacknya terlebih dahulu Membuat 120% attack plus 10 damage lalu mengembalikan 10% HP dari max limit HP Jadi bisa dikatakan setiap metal bat menggunakan basic attacknya Atau serangan dasarnya dia Atau ya cuman pukulan biasanya aja temen-temen ya Ya gue sebut aja kayak gitu Maka otomatis si metal bat ini tuh bakal bisa sambil nge-heal ke dirinya sendiri Sebesar 10% dari batas limit HPnya sendiri Atau bisa dikatakan ya 10% dari HP aslinya si metal bat ini Ya misalnya aja HP aslinya si metal bat itu 100 ribu Kalau diambil 10%nya ya berarti metal bat ini bakal nge-heal 10 ribu temen-temen ya Wadidaw ya Ya jadi bisa dikatakan ini ya lumayan ya temen-temen ya Karena dia modal menggunakan basic attacknya aja Udah bisa nge-heal ke dirinya sendiri Wadidaw ya mantap lah Oke kita langsung aja next Disini untuk di bagian skillnya si babang metal bat ini temen-temen ya Memberikan 150% kerusakan terhadap target 1 kolom dengan 5 kombo Nah ngomong-ngomong skillnya si metal bat ini Dia termasuk AOE ya area of effect Dan menyebarnya itu ke 1 kolom Kayak si tank top master depan belakang itu temen-temen ya Dengan 5 kombo Nah maksud 5 kombo disini adalah Nyerangnya itu beruntun sampai 5 kali Jadi kayak boom 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 gitu temen-temen ya 50% berkemungkinan membuat efek injury terhadap target selama 2 ronde Jadi bisa dikatakan skillnya si metal bat ini juga bisa ngasih efek injury ke musuh Yang terkena skill ultimate nya si metal bat ini temen-temen ya Wadidaw ya cuman ini masih berkesempatan ya temen-temen ya Sebanyak 50% ya ini masih hoki-hokian ya Soalnya ya berkesempatan lah 50% temen-temen ya Jadi enggak setiapnya kill itu pasti langsung kena injury itu enggak temen-temen ya Soalnya disini masih berkesempatan Setelah metal bat mengeluarkan skill Metal bat akan menyerap 10% hp nya untuk dijadikan shield Jadi bisa dikatakan setelah metal bat menggunakan skill ultimate nya ini Maka metal bat bakal mendapatkan shield atau absorb sebesar 10% dari max limit hp nya sendiri Atau hp aslinya si metal bat ini temen-temen ya Wadidaw ya Wah udah dia tuh bisa ngasih efek injury ke musuh Tapi ini masih change ya Dan dia pun juga damage nya AOE atau area of effect Dan dia pun juga bisa ngasih shield ke dirinya sendiri Atau tameng ke dirinya sendiri sebesar 10% dari hp nya dia sendiri Wah ini mah parah temen-temen ya Oke langsung aja kita lanjut untuk di bagian pasifnya Nah untuk di bagian pasifnya ini adalah semakin rendah hp metal bat Maka semakin rendah kerusakan yang diterima metal bat Jadi bisa dikatakan ya semakin sedikit nyawanya si metal bat Maka damage yang diterima sama si metal bat ini bakal lebih berkurang Atau bakal lebih sedikit ya temen-temen ya Ya kalau nggak salah kayak gitu ya Dan disini juga ada lagi kerusakan langsung dapat dihindari maksimal hingga 50% Jadi bisa dikatakan dia bisa menyerap damage hingga 50% Wadidaw temen-temen ya Ya jadi semakin tipis nyawanya si dia atau semakin rendah nyawanya si metal bat ini Maka dia tuh bakal semakin menyerap ya damage yang diterima sama si metal bat ini sendiri Ya bisa dikatakan ya persis lah kayak di animenya Cuman kalau di animenya sendiri sih semakin dia sakit atau semakin dia terkena damage Maka dia tuh bakal semakin kuat Tapi kalau disini kalau nggak salah ya lebih dibalik lagi temen-temen ya Setiap metal bat terkena hit dan posisi hp metal bat di bawah 80% Maka metal bat akan kembali menyerang musuh yang sebelumnya menyerang metal bat tersebut Damage yang dihasilkan adalah 80% Jadi bisa dikatakan setiap ada musuh yang menyerang metal bat dan posisi nyawanya si metal bat ini di 80% Atau di bawah 80% Maka si metal bat bakal nge follow up atau bakal nyerang balik ke musuh yang sebelumnya itu udah nyerang metal bat temen-temen ya Ya jadi kita anggap aja kayak gini ya untuk lebih enak ya Jadi tiap ada musuh yang nyerang metal bat Maka metal bat akan membalas serangan musuh yang menyerang metal bat tadi gitu aja ya Kita anggapnya ya kalau di bahasa inggrisnya follow up gitu aja deh temen-temen ya Wadidaw ini ada follow upnya ya Jadi ini kalau dikombinasiin sama si atomic ini bener-bener pas banget temen-temen ya Apalagi si rollnya metal bat ini tuh martial ya Ya ini bisa lebih terkombinasikan ya kalau sama si atomic ya Apalagi pasifnya si atomic itu tiap ada karakter yang setipe dengan dia atau tipenya itu martial Maka setiap karakter tersebut menyerang atomic bakal ikut-ikutan menyerang atau nge follow up temen-temen ya Wadidaw jadi kalau ada metal bat sama si atomic Satu ronde aja bisa jalan berkali-kali atau bisa menyerang berkali-kali cuy Wadidaw ya ini bener-bener OP parah sih temen-temen ya Kalau digabungin sama si atomic ya temen-temen ya Wah gak kebayang banget pokoknya asli-asli-asli Damage yang dihasilkan 80% Jadi bisa dikatakan ya damage follow up-nya si metal bat ini tuh Diambil dari stat asli attack-nya si metal bat ini sebesar 80% Ya lumayan temen-temen ya Oke kita akan langsung aja lanjut untuk di bagian review skill-nya si metal bat Ya ini mungkin yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya temen-temen Dan oke kita akan langsung aja mereview untuk di bagian basic attack-nya si babang metal bat terlebih dahulu Kita simak bersama-sama temen-temen ya Ini dia BAM Tayangan lambatnya BAM Dan seperti yang udah gue katakan tadi ya Kalau basic attack-nya si babang metal bat ini tuh bisa bikin ngeheal ke dirinya dia sendiri sebesar 10% temen-temen ya Ya kalian lihat aja disini BAM Tuh bisa kalian lihat ya dia ngeheal ke dirinya sendiri Hanya modal dia menggunakan basic attack-nya aja Wadidaw Dan oke guys disini kita akan langsung aja mereview untuk di bagian skill-nya si babang metal bat Temen-temen ya kita simak bersama-sama Ini dia tayangan lambatnya Ya seperti yang udah gue katakan tadi ya Kalau skill-nya si metal bat ini tuh AOE atau area of effect yang menyebarnya itu ke satu kolom Dan dia pun juga bisa berkemungkinan membuat efek injuri ke musuh temen-temen ya Dan selain itu dia pun juga bisa bikin absorb ke dirinya sendiri setelah dia tuh menggunakan skill ultimate-nya si metal bat ini temen-temen ya Wadidaw ya pokoknya sesuai dengan apa yang udah gue katakan tadi deh Mantap lah pokoknya Oke kita simak sekali lagi temen-temen ya Ini dia Oh iya Lupa gue temen-temen ya Kalau disini ada tambahan disini ini dia penampilan si babang metal bat ketika Dalam posisi burst atau mode ngamuk temen-temen ya Nah ini dia ya kalian lihat aja Tuh ini kurang jelas sih tapi ya gak apa-apa sih Seadanya aja temen-temen ya Ya setidaknya ada gambaran lah buat kalian Oke ini dia untuk skill-nya Langsung kenain juri Wadidaw Dan oke disini gue bakal langsung aja memperlihatkan untuk ini ya Untuk skill pasifnya si babang metal bat Tentunya yang dimana bisa membuat follow up ke musuh yang menyerang si metal bat ini sendiri Dengan catatan HPnya si babang metal bat ini tuh udah 80% atau udah 80% ke bawah Langsung aja ya disini kita akan buktikan apakah ini benar atau tidak Oke Nah seperti yang kalian ketau ya temen-temen ya barusan ya Si Tatsumaki ini menggunakan skill-nya Dan lalu dia juga mengenai ya tentunya mengenai si babang metal bat Lalu metal bat langsung memfollow up atau langsung menyerang balik si Neng Tatsumaki ini temen-temen ya Ya jadi memang bener ya kalau setiap si babang metal bat ini tuh diserang Maka si babang metal bat tuh bakal langsung memfollow up Atau bakal langsung membalas serangan orang yang menyerang si metal bat ini temen-temen ya Dengan catatan HPnya si metal bat atau nyawanya si metal bat ini tuh harus 80% atau 80% ke bawah gitu ya temen-temen ya Kita akan simak untuk pasifnya si babang metal bat ini untuk lebih jelasnya lagi Game Tuh kalian lihat sendiri ya kalau si babang metal bat ini langsung membalas ya Untuk serangannya si child emperor ini temen-temen ya Ya mana dia nah ini dia Nah ini untuk lebih jelasnya lagi temen-temen ya Ini kan tronnya si metal bat sama si metal bat Dia saling serang semua temen-temen ya Dan dia bakal saling memfollow up Kita akan lihat bersama-sama ya Ini bakal jadi seru banget ya Apalagi kalau di combine atau di Ya dijadikan satu tim sama si atomic samurai Wadidaw asli deh Ya kalian lihat sendiri ya ini ya Pak 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 Lagi Pak Wadidaw Pak lagi loh Tuh bayangkan berapa kali temen-temen ya Kalau kalian lihat Ya yang di metal batnya sebelah kiri itu sampai 3 kali Yang metal batnya sebelah kanan itu cuma 2 kali ya temen-temen ya Wadidaw ya pokoknya Si pasifnya metal bat ini tuh bisa memfollow up musuh yang menyerang si babang metal bat ini sendiri temen-temen ya Wadidaw dan ini dia untuk Ini ya posisi atau ya style metal bat ketika udah menang Nah ini dia Wadidaw Pukul baseballnya di ini ya Dilurusin ya tangannya dilurusin Ya pokoknya kayak gini temen-temen ya Ya mantep banget lah pokoknya temen-temen ya So guys kayaknya sekian dulu video kali ini Dan semoga aja video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua Dan saya juga disini Sampai bertemu di video selanjutnya And bye bye